Kemelut di Istana Sri Bima Jilid 20. Tidak membuang waktu ginggi segera meninggalkan tempat itu dan memburu taman belakang. Namun di sana pun suasana sepi. Pemuda itu terus berkeliling taman kalau-kalau suji angkara memang berada di taman. Tapi hingga ke tepi benteng ujung paling belakang. Tak ditemukan pemuda itu, kecuali sebuah pintu kayu di sudut benteng. Pintu kayu itu seperti jalan darurat untuk menuju luar benteng. Ginggi memeriksanya dan ternyata pintu itu tidak terkunci, sepertinya baru saja ditinggalkan orang. Ginggi termenung dan segera saja timbul perkiraan-perkiraan buruk. Tidakkah suji angkara meninggalkan puri secara diam-diam lewat pintu darurat ini? Pergi ke mana? Darah ginggi serasa berdesir. Ya, barangkali suji angkara sudah keluar puri lewat pintu belakang dan menuju puri yugas citra. Ini hanya perkiraan saja. Tapi kendati begitu, ginggi harus cepat-cepat berjaga-jaga kalau-kalau perkiraannya benar. Itulah sebabnya dia segera meninggalkan puri suji angkara, sengaja lewat pintu darurat itu. Ginggi berjalan menyusuri tepian benteng. Benteng itu amat panjang dan berakhir di ujung persimpangan lorong. Lorong itu kelak akan berakhir di sebuah jalan simpangan lagi. Ke kiri akan menuju jalan utama berbalai batu, dan ke kanan akan menuju puri yugas citra. Kecurigaan semakin menebal. Kalau benar suji angkara keluar lewat pintu darurat, dia pun pasti akan tiba di sini. Lantas kalau sudah tiba di sini mau ke mana? Jalan besar berbalai kelak akan menuju jalan durian, terus ke Tajur Agung atau bisa juga ke tepi sungai Cihaliwung, baik menuju Lui Kamalawijaya ataupun ke Pulau Parakan Baranangsiang, yaitu sebuah delta kecil di tengah sungai Cihaliwung di mana di sana terdapat pesanggerahan tempat kaum bangsawan dan kerabat raja bercengkrama. Ginggi mengerutkan dahi tanda berpikir, dia tengah menebak-nebak ke arah mana kira-kira suji angkara menuju. Bila menuju kiri, amat mustahil pemuda itu pergi ke Tajur Agung malam-malam. Kalau pergi ke kanan pasti ke puri yugas citra. Dan inilah yang dikhawatirkan Ginggi. Maka untuk membuktikan bahwa kekhawatirannya tak beralasan, pemuda itu segera meloncat pergi ke arah kanan menuju puri yugas citra. Ginggi berlari cepat, secepat anak panah dilepas dari busurnya. Dia berlari cepat dari samping karena terbiasa latihan lari cepat mendaki puncak cakrabuana, juga karena terdorong rasa khawatirnya. Apa yang dia khawatirkan? Khawatir karena suji angkara berencana membunuh pangeran yugas citra, ataukah khawatir pemuda jahat itu akan menculik nyimas banyak inten. Dua-duanya, aku hatinya. Ginggi berlari cepat dan tidak terlalu lama dia sudah tiba di tepi benteng puri yugas citra. Untuk mempersingkat waktu, Ginggi tidak masuk lewat gebang, tapi meloncat naik ke atas benteng dan sebentar kemudian sudah meloncat turun masuk di dalam kompleks puri. Ginggi tidak menuju kemana-mana, sebab tujuan utamanya adalah puri di mana nyimas banyak inten berada. Dan hati pemuda itu berdebar keras ketika didengarnya banyak orang berteriak-teriak di sekitar puri. Ginggi datang ke tempat itu dengan cepat dan didapatnya di sana banyak prajurit serta jaga bayah. Ketika mereka melihat ada orang datang sambil berlari, beberapa jaga bayah sambil berteriak-teriak menyuruh Ginggi berhenti. Siapa kau? Pasti dia penjahatnya serbu. Tangkap. Dalam suasana kacau dan sedikit gelap karena hanya beberapa obor yang dibawa jaga bayah, kemarahan prajurit mudah tersulut sehingga semuanya menghambur karena terpengaruh suara dan teriakan orang yang memberi aba-aba. Semua prajurit dan jaga bayah mengepung dan menyerang Ginggi dengan berbagai senjata di tangan. Ada juga yang melepas anak-anak panah, namun semuanya bisa ditepis bahkan beberapa buah bisa ditangkapnya. Serangan dari belasan bahkan puluhan prajurit bersenjata pedang dan tombak hanya dihindarkan dan dikelitkan saja. Dan bila ada tombak yang terlanjur menyodok tubuhnya, terpaksa dia tangkap dan tarik ke depan sehingga pemegangnya terjerembap. Sementara para pengepung semakin banyak juga. Dan di antara yang datang, terdapat juga banyak angja dan purbah jaya. Dari belakang mereka seorang tua setengah bayah juga nampak berlari mendatangi tempat itu, dialah pangeran Yogas Citra. Ada apa ini teriak banyak angja dan pertempuran segera berhenti. Namun ketika pemuda itu melihat siapa yang dikeroyok, wajahnya nampak terkejut, demikian pun purbah jaya. Hei, bukankah engkau badega puri bagus seta? Mengapa mengacau tempat ini tanya banyak angja? Dia penjahat, pasti menculik nyimas banyak inten teriak seorang jaga bayah menudingkan ujung pedangnya ke arah hidung ginggi. Apa? Nyimas banyak inten ada yang menculik teriakan kaget ini berbareng di ucapkan oleh ketiga orang pemuda yaitu banyak angga, purbah jaya dan ginggi sendiri. Selaka teriak lagi ginggi sambil menatap purbah jaya. Ginggi, kau pasti tahu siapa yang melakukan penculikan ini kata purbah jaya menatap ginggi dengan wajah khawatir sekali. Aku sudah bisa menduganya. Mari ikut aku teriak ginggi. Namun ketika pemuda itu hendak meninggalkan tempat itu, beberapa senjata pedang menyabet tubuhnya dari segala arah. Pemuda itu menggerak-gerakan sepasang tangannya dan seluruh senjata berterbangan ke segala arah. Beberapa di antaranya menancap hampir setengahnya di batang-batang pohon dan para pemiliknya menjerit kesakitan sambil memegangi pergelangan tangannya masing-masing. Purbah jaya, mari kejar dia teriak ginggi meloncat dari lingkaran kepungan. Purbah jaya mengejar ginggi, begitu pun banyak angga. Bahkan belasan prajurit ikut pula berlari mengejar ke mana arah ginggi pergi. Ginggi berlari amat cepat dan sangat menyulitkan yang mengikutinya. Beberapa kali dia mencoba menunggu mereka. Sesudah jaraknya tak begitu jauh lagi, baru ginggi berlari kembali. Ginggi sebetulnya tidak tahu ke mana harus mencari penculik gadis itu. Tapi karena dia sudah menduga yang menculik adalah suji angkara, dia berspekulasi mengejar ke suatu tempat. Ginggi ingat kejadian marak setahun lalu. Dengan amat mesranya suji angkara selalu mencoba berdekatan dengan nyimas banyak inten ketika mereka memasak ikan. Dan tempat indah yang membawa kenangan itu tak lain adalah Pulau Parakan Baranang Siang, yaitu delta kecil atau gugusan tanah di tengah aliran sungai Cihaliwung. Gugusan tanah itu bila siang hari amat permai dan indah dipandang matuk karena keindahannya tak terkira. Tapi kalau malam hari, pulau, itu merupakan tempat terasing yang akan sunyi sepi jauh dari perhatian orang. Kalau suji angkara membawa nyimas banyak inten ke sana, dan melakukan hal tak senonoh, tak akan ada orang yang mengetahuinya. Karena perkiraan-perkiraan inilah maka ginggi mencoba menuju ke tempat itu. Untuk kesetian kalinya ginggi menunggu orang-orang yang mengikutinya. Karena mereka terasa lamban sedangkan ginggi merasa perlu mengejar waktu, maka dia berteriak agar mereka menyusul saja. Aku akan menuju Pulau Parakan Baranang Siang, sebab penculik pasti lari ke sana. Susul aku ke tempat itu teriak ginggi sambil kembali berlari cepat. Ginggi berlari menuju ke arah timur. Dia menyeberangi dulu saluran Cipakan Cilan, terus bergerak ke arah timur menuju tepi sungai Cihaliwung. Menyusuri tepian Cihaliwung ke arah utara dan tiba di Lui Kamalawijaya atau dikenal pula sebagai Lui Sipatahunan. Di sana suasana terasa sepi tanda tak ada orang di sekitar tepi Lui, lubuk. Ginggi segera melanjutkan perjalanannya menyusuri tepi sungai ke arah utara. Hanya sepemakan sirih saja dia tiba di tepi sungai. Dia lihat ke arah seberang ke arah timur. Gugusan Delta demikian kelam dan hanya berupa bayangan hitam. Tapi di tepi gugusan ada perahu tertambat. Ginggi berdebar hatinya. Perahu tertambat di seberang hanya menandakan bahwa ada orang menyeberang ke gugusan pulau kecil di tengah sungai itu. Dugaannya cepat mengarah ke arah kecurigaannya semula. Suji Angkara sudah berada di sana. Ginggi berkeliling tepi mencari perahu. Di situ hanya ada satu perahu. Kalau dia gunakan, maka tak ada perahu lain untuk mengangkut rombongan yang datang belakangan. Alhasil pemuda itu harus menyeberangi sungai dengan Caroline. Ginggi beruntung diberi ilmu napak sancang. Itulah ilmu untuk berjalan di atas permukaan air. Kata Kirang Gaguna yang memberikan ilmu aneh itu, napak sancang adalah ilmu meringankan tubuh. Tapi berjalan di atas air tidak melulu mengandalkan ilmu meringankan tubuh saja, melainkan juga harus bisa berlari cepat sambil telapak kaki sejajar dengan permukaan air. Kalau tak bisa begitu, seringan apapun tubuh, tetap saja akan tercebur ke dalam air. Ibaratkanlah sepotong papan yang permukaannya rata. Bila bagian rata kita lemparkan sejajar dengan permukaan air, maka papan akan meloncat-loncat di atas permukaan air seperti hampir-hampir tak menyentuh air. Bisa terjadi begitu, karena saking cepatnya papan kayu itu bergerak. Tapi kalau papan itu diam, benda itu akan sedikit tenggelam. Kalau bebannya lebih berat, maka akan tenggelam sama sekali, kata Kirang Gaguna di tepi sungai Citarum hampir setahun lalu. Sekarang Ginggi akan melakukan napak sancang, bukan sekadar latihan, tapi benar-benar dilakukan untuk satu keperluan dan tak boleh gagal. Ginggi menahan napas dalam-dalam, mencoba menghilangkan berat kakinya. Dia meloncat cepat tapi loncatannya hampir sejajar dengan permukaan air. Dia gerakan sepasang kakinya secepat mungkin. Dia injak permukaan air tapi hanya sejenak untuk kemudian telapak kaki dia angkat untuk melangkah cepat. Begitu seterusnya berulang-ulang. Terdengar plak-plak-plak-plak suara telapak kaki yang menginjak permukaan air, halus seperti kecipat gerakan ikan. Ginggi tiba di tepi gugusan pulau dengan selamat. Ginggi perlu senunyi dulu di rimbunan semak untuk meneliti keadaan. Suasana pesanggerahan begitu sunyi dan gelap. Namun suasana sunyi ini amat mencurigakan dirinya. Maka dengan berindap-indap Ginggi mencoba mendekati bangunan pesanggerahan yang beratap ijuk dan terbuat dari kayu-kayu jati hitam. Semakin dekat Ginggi ke arah bangunan itu, semakin berdebar hatinya. Bagaimana tak begitu, sebab sayup-sayup dia mendengar keluhan-keluhan kecil. Dan jelas keluhan itu keluar dari mulut seorang wanita. Berdesir darah di urat-urat tubuh Ginggi. Apalagi ketika dia meloncat ke dalam pesanggerahan, tubuh Ginggi menggigil karena menahan rasa marah. Betapa tak begitu, tubuhnya mas banyak inten tergolek di lantai dengan pakaian hampir terbuka seluruhnya. Sedangkan di atas tubuh gadis itu suji angkara berusaha menghimpitnya. Panas hati Ginggi melihat adegan ini. Dadanya pun serasa akan meledak. Didorong oleh kemarahan memuncak, Ginggi menerjang dari arah depan. Terjangannya secepat hari mau yang hendak menerkam mangsa. Gerakan terkaman Ginggi rupanya diketahui dengan persis oleh suji angkara. Nampak rasa terkejut pemuda itu, sehingga secara serentak dia berdiri. Tapi gerakan Ginggi demikian cepatnya. Sebelum suji angkara meloncat untuk berkelit, tubuh Ginggi sudah melayang dan tiba di hadapannya. Duh! Suji angkara berteriak ngeri ketika tubuhnya terlontar ke belakang dan punggungnya menabrak tiang kayu. Saking kerasnya tubuh itu menubruk kayu, sampai terpental kembali ke depan, dan jatuh tersuruk mencium lantai. Tertatih-tatih pemuda itu mencoba bangkit sambil tangan kanannya memegangi jidatnya yang berusaha dipukul Ginggi. Kau, siapa kau tanda tanya aku Ginggi? Kau, si Durwiksa? Ya, bagaimu aku Durwiksa, aku jin, aku setan dan aku iblis pembunuh bagi tubuh dan otak manusia yang selalu dipenuhi kebejatan dasis Ginggi sambil giginya berkerot saking marahnya. Suji angkara berdiri tapi terhuyung. Dia mencoba mundur beberapa tindak. Ketika Ginggi mendekat, tangannya digoyang-goyang seperti melarang Ginggi mendekat. Kau, kau memukul jidatku tanyanya gugup dan kembali memegangi jidatnya. Ya, sudah keempat kali ini aku menjotos jidatmu. Kau pasti ingat betul, di mana dan ketika kau sedang apa aku jotos jidatmu kata Ginggi mengingatkan. Suji angkara nampak terkejut sekali. Dia melangkah mundur, terhuyung dan tubuhnya menggigil seperti kedinginan. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Masa-masa lalu aku berdosa. Tapi beri aku kesempatan. Hidupku sengsara. Aku inginkan kedamaian. Dan semuanya ada pada kekasihku, nyemas banyak inten. Oh suji angkara terjatuh karena kakinya tersandung. Suji angkara mengeluh ketika Ginggi melangkah beberapa tindak lagi. Jangan bunuh dia ada teriakan kecil setengah mengeluh dari belakangnya. Ginggi terkesiap. Nyemas banyak inten yang barusan melarangnya. Betul-betulkah gadis itu melarangnya? Nyemas tanda tanya gumam Ginggi sambil menoleh ke belakang. Dia tak percaya gadis itu bilang begitu. Tapi gadis itu memang memohon kepadanya. Nyemas banyak inten segera membenahi pakaiannya yang awut-awutan dan duduk bersimpu di bawah kakinya. Kaki Ginggi. Gadis itu menangis sesenggukan sambil mencoba memeluk kaki Ginggi. Jangan bunuh dia. Jangan bunuh dia. Keluh gadis itu di antara sela-sela tangisnya. Serasa sesak dada Ginggi melihat kenyataan ini. Serasa sesak dadanya ketika sepasang tangan gadis itu memeluk kakinya untuk memohon ampun. Nyemas banyak inten mohon pengampunan bagi suji angkara pemuda laknat itu. Ginggi menggigil tubuhnya melihat kenyataan ini. Mari Nyemas kita pergi. Kita pergi jauh entah kemana. Kita tinggalkan tempat ini kata suji angkara masih terhuyung lemah. Ketika hendak berdiri tegak, dia jatuh lagi dan segera dipapah Nyemas banyak inten. Sungguh meremukan hati Ginggi yang menyaksikannya. Tapi sementara itu dari tepi sungai berlarian banyak orang dengan obor di tangan. Suasana gugusan pulau mendadak menjadi terang-benderang. Semuanya mendatangi pesanggerahan. Itu dia penjahat suji angkara teriak purbah jaya. Serentak belasan prajurit mengepung tempat itu. Dan suji angkara menjadi sasaran penyerbuan pasukan bersenjata lengkap. Suji meloncat keluar tapi sambil jatuh terhuyung. Sementara itu pihak penyerbu dengan beringas mencecarnya dengan berbagai senjata tajam. Pemuda itu berkelit dan bergulingan kesana kemari. Beberapa serangan senjata tajam bisa dia hindari, tapi beberapa lainnya mengenai tubuhnya secara bertubi-tubi. Pemuda itu mengeluh setiap kali ada tusukan pedang yang melukai tubuhnya. Yang membuat hati Ginggi kian memelas, ketika setiap suji angkara mengeluh setiap itu pula terdengar jerit dan tangis nyimas banyak inten. Suara tangisan baru berhenti ketika gadis itu pingsan sambil sepasang tangannya kembali masih memeluki kaki Ginggi yang berdiri kaku di sana. Rundingan di Puri Yugas Citra Ginggi pulang dari pulau Parakanbaranangsiang bersama rombongan yang dipimpin Purbajaya dan banyak angga. Rombongan itu mengusung dua tubuh. Satu tubuh nyimas banyak inten yang pingsan karena sedih dan kedua adalah tubuh suji angkara yang sudah tak bernyawa karena cecaran pedang para prajurit. Di tengah jalan Purbajaya baru membeber siapa suji angkara dan apa saja tindakan-tindakannya selama ini. Secara rinci pemuda itu membeber keburukan-keburukan suji angkara dari sejak peristiwa di Tanjung Pura hingga peristiwa hari ini. Perusuh yang mengacau Puri kita beberapa waktu lalu adalah suji angkara. Tapi celakannya kita semua tak menduga bahkan menganggap pemuda itu sebagai pahlawan, kata Purbajaya. Sayang kita baru tahu kejahatannya sesudah terlambat, gumam banyak angga. Sebetulnya ginggi tahu sejak awal, jawab Purbajaya. Banyak angga menoleh pada ginggi, tapi ginggi diam saja. Setibanya dipuri Yogas Citra, ginggi disambut secara terhormat. Sebetulnya sudah jauh hari aku ragu, seorang badega sepertimu tindak tanduknya lain, ujar Pangeran Yogas Citra. Saya tidak biasa memperlihatkan diri, juragan, kata ginggi menyembah hormat. Pangeran Yogas Citra mengangkat bahu ginggi agar tak memberi hormat berlebihan. Tinggallah di sini. Engkau kuangkat sebagai ksatria dipuri Yogas Citra, kata Pangeran Yogas Citra. Ginggi hanya menunduk klesu, tidak tergambar kegembiraan barang sedikitpun. Tapi wajah muram ginggi tidak terperhatikan semua orang, sebab semuanya tengah dipenuhi rasa syukur bahwa nasib nyimas banyak inten lolos dari aibi yang menghinakan. Keesokan harinya Pakuan geger sebab Pangeran Yogas Citra melaporkan kejadian semalam pada raja. Ki Bagus setah dipanggil ke istana untuk diminta penjelasan mengenai tindak tanduk putranya yang dianggapnya merendahkan derajat kaum bangsawan. Tapi Ki Bagus setah berkelit dari tanggung jawabnya. Dia mengatakan tindakan anak tirinya tak ada kaitannya dengan dirinya dan dia tak tahu menahu tentang semua ini, kata banyak angga yang ikut menghadiri pemanggilan Ki Bagus setah di paseban istana. Ginggi menilai, kemungkinan pandangan raja terhadap Ki Bagus setah akan mulai berubah sesudah kejadian yang menyangkut putranya ini. Dan bila benar begitu, kedudukannya akan semakin terdersak, paling tidak pengaruh-pengaruhnya yang selama ini demikian besar di kalangan istana. Dan tidak berlebihan kalau akhir-akhir ini raja mulai menaruh kepercayaan terhadap Pangeran Yogas Citra. Menurut beberapa kalangan yang berada di Puri Yogas Citra, bangsawan ini punya kekerabatan yang ngerat dengan raja terdahulu yaitu Seng Prabu Dewata Buwana atau lebih dikenal lagi dengan julukan Prabu Ratu Dewata, yaitu Ayahanda Prabu Ratu Sakti Seng Mangabatan yang berkuasa sekarang. Pangeran Yogas Citra adalah pengabdi setia dan pejabat Puhawang, ahli kelautan, yang baik, seperti Ayahandanya yang menjadi pejabat yang sama sejak kepemimpinan Seng Ratu Jaya Dewata, atau Sri Baduga Maharaja dan lebih populer lagi dengan julukan Prabu Siliwangi, 1482-1521 Masehi. Puhawang adalah petugas yang ahli dalam ilmu teluk dan kelautan. Dan semasa kepemimpinan Sri Baduga Maharaja, pejabat Puhawang amat berperan sehingga pajajaran jaya di lautan dan menguasai banyak pelabuhan laut dan muara. Sekarang sesudah pajajaran didesak mundur ke pedalaman oleh kekuatan negara agama baru, peranan Puhawang sepertinya kurang berarti sebab negeri pedalaman ini sudah tak memiliki kekuatan di pesisir. Kendati begitu Prabu Ratu Sakti Seng Mangabatan tetap mempertahankan lembaga Puhawang, sebab Raja yang penuh ambisi ini tetap bercita-cita mengembalikan kejayaan pajajaran seperti zaman kakek buyutnya, yaitu Sri Baduga Maharaja. Tapi belakangan terbetik keputusan bahwa Seng Prabu akan menghapus lembaga Puhawang dan berniat mengangkat Pangeran Yogas Citra sebagai penasihat, hanya membuktikan bahwa Raja sudah mulai putus asa dalam mempertahankan cita-citanya menguasai wilayah pesisir dan lautan. Di angkatnya seorang penasihat juga memperlihatkan bahwa Raja sudah mulai bimbang dalam menentukan berbagai keputusan. Hari-hari sebelumnya, tidak terpikirkan bagi Raja untuk memilih seorang penasihat khusus, sebab selama ini para pembantu dekatnya saja yang selama ini diagunakan sebagai masukan dalam mencari gagasan mengendalikan kerajaan. Namun sesudah ada beberapa kegagalan dalam kera memimpin, sepertinya Raja mulai berpikir bahwa tak semua masukan yang diberikan para pembantu dekatnya benar-benar bermanfaat bagi dirinya. Itulah sebabnya, Raja memikirkan satu orang penasihat dan merencanakan memilih Pangeran Yogas Citra sebagai pejabat paling senior dan yang kesetiaannya tak diragukan lagi. Pada suatu hari di Paseban Puri Yogas Citra diadakan pertemuan. Hari itu ke Puri datang Purohita Raga Suci. Seperti yang sudah Ginggi Ketawi, hubungan Purohita dengan Pangeran Yogas Citra demikian eratnya bagaikan kakak dengan adik. Ini seperti sebuah pertemuan amat penting, sebab para pejabat lain pun, kecuali bangsawan Soka, bangsawan Bagus Seta dan Kibana Spati, sama-sama hadir dalam pertemuan itu. Ginggi diberitahu oleh banyak angga bahwa dirinya pun diundang hadir. Sudah barang tentu pemuda itu heran dibuatnya, mengapa ada sebuah pertemuan penting mesti dihadiri olehnya pula? Kau jangan selalu merendahkan diri, Ginggi, kata banyak angga, kedudukanmu di Puri ini bukan badega, melainkan seorang calon ksatria. Kepandayanmu sudah tak diragukan dan kau pantas menjadi ksatria Puri Yogas Citra, kata pemuda tampan itu sungguh-sungguh. Pantaskah saya diangkat ksatria padahal saya seorang badega Puri Bangsawan Bagus Seta tanya Ginggi mengerutkan dahi. Engkau bukan badega sesungguhnya, sebab menurut keterangan Purbajaya, engkau tinggal di sana karena melakukan penyelidikan semata. Dan karena ini pula kami sepakat untuk mengangkatmu sebagai ksatria, karena kami tahu persis, engkau bukanlah benar-benar orang Puri Bagus Seta, kata lagi banyak angga. Tapi selama dua hari kau berada di sini, wajahmu nampak murung, ada apakah sebenarnya, Ginggi tanya pemuda itu menatap wajahnya. Mendengar pertanyaan seperti itu, Ginggi hanya tersenyum tipis. Malah saya yang merasa heran, sebab wajahmu lah yang nampak murung, raden, Ginggi balik menatap dan menghindari pertanyaan pemuda itu dengan balik bertanya. Giliran banyak angga yang tersenyum tipis, bahkan terlihat pahit. Aku tak bisa berbohong padamu sebab kaulah paling tahu apa penyebabnya, gumam pemuda itu datar. Nyemas layang kinkinkah tanya Ginggi. Banyak angga tidak mengiakan, namun pandangannya menerawang jauh, hampa dan lesu. Ginggi menghelana pas karenanya. Aku sebenarnya pasrah dengan keadaan. Melawan keinginan raja berarti mencari kesulitan hidup. Hanya yang aku ingin tahu, bagaimana perasaan dinda kinkink menghadapi masalah ini, gumam pemuda itu. Hanya bergumam saja. Tapi Ginggi merasa bahwa banyak angga memerlukan sebuah penjelasan darinya. Surat yang aku kirimkan padanya tak pernah dia jawab. Barangkali engkau tahu penyebabnya tanya pemuda itu menoleh. Ginggi kembali menghela nafas. Banyak yang dia ketahui sebenarnya, tapi bagaimana cara menjelaskannya? Ketika surat datang darimu, nyemas layang kinkin sudah berniat membalasnya, kata Ginggi menghibur. Tapi berita yang disampaikannya sebenarnya memang begitu. Ketika menerima surat yang diserahkan Ginggi, gadis itu sudah akan memberikan jawaban, hanya entah mengapa dibatalkan. Ya, pasti dinda kinkin akan menulis balasan. Tapi dia tak memiliki kesempatan sebab kalau ayahandanya tahu, dia pasti ditegur. Memang amat berbahaya bagi calon istri raja diketahui masih suka berkirim surat dengan lelaki lain, kata banyak angga. Ginggi tak mengiakan tapi juga tak membantahnya. Kasihan dia. Nyemas tak bisa melawan keinginan raja, keluh pemuda itu. Ginggi menunduk, sebab sebetulnya banyak anggalah yang mesti dikasehani. Tapi Ginggi tak berniat membeber perasaan hati gadis itu yang sebenar-benarnya. Kalau disampaikan, khawatir pemuda itu sakit hati dan mengurangi penghargaan akan cintanya. Biarkanlah orang memiliki kenangan tentang cinta dan bukan kebencian. Ginggi tak mau mengatakan bahwa Nyimas layang kinkin sepertinya lebih menghargai ambisi ketimbang rasa cinta. Kalau hal ini disampaikan pada banyak anggahannya akan membuat hati pemuda itu hancur luluh. Begitupun yang Ginggi usahakan pada purbah jaya. Ginggi memberi pesan agar sifat-sifat jahat suji angkara jangan disampaikan secara utuh terhadap Nyimas banyak inten. Ginggi menilai, gadis itu sebenarnya terperangkap cintanya suji angkara. Pemuda itu tampan, licin dan pandai merayu. Gadis polos dan jujur seperti Nyimas banyak inten akan mudah percaya. Barangkali cintanya pada suji angkara adalah yang pertama. Ginggi tak tega menghinakan perasaan gadis itu bila harus membeber rahasia pemuda yang dianggapnya pahlawan itu. Nyimas banyak inten mungkin merasa hancur melihat suji angkara tewas di hadapannya. Mungkin dia menganggap kesalahan pemuda itu hanya melakukan kenetak dan menculik dirinya. Tapi kalau kita katakan hal sebenarnya tentang pemuda itu, maka akan lebih hancur lagi hatinya, kata Ginggi pada purbah jaya waktu itu. Sebetulnya aku tak setuju pendapatmu, kata purbah jaya, seharusnya semua keburukan suji angkara disampaikan saja. Tapi aku ingin hargai usaha-usahamu dalam menyelamatkan gadis itu, maka aku turuti keinginanmu, tutur purbah jaya tersenyum tipis. Ginggi juga tersenyum karena dia tahu, purbah jaya tak puas dengan keinginan dirinya. Saya tak relangi mas banyak inten memendam kebencian. Masih mendingan kecewa karena cinta ketimbang kebencian karena hal yang sama, kata Ginggi menyebutkan alasannya. Purbah jaya merenung sejenak, kemudian bergumam pendek, kalau hal itu dianggap lebih baik, ya, terserah kau. Dalam pertemuan di Paseban Puri Yogas Citra, Ginggi duduk sejajar dengan para ksatria lainnya. Sebetulnya pemuda itu merasa tak enak hati, duduk sama tinggi dengan sesama ksatria pakuan. Tapi Pangeran Yogas Citra memaksanya agar dia duduk di deretan para pemuda gagah itu. Banyak orang memang di Paseban itu. Semuanya para bangsawan dan pejabat penting semata, sepertinya seluruh bangsawan pakuan berkumpul di sini. Ginggi pernah mendapatkan penjelasan dari Purbah jaya, para bangsawan dan pejabat sebanyak ini biasanya hanya berkumpul di Paseban Istana Kerajaan bila menghadapi urusan-urusan maha penting. Jadi bila kini mereka berkumpul, hanya menandakan bahwa pertemuan ini benar-benar akan membahas sesuatu yang amat penting. Tapi mengapa pertemuan tidak dilakukan di balai penghadapan raja saja? Adakah pertemuan para pejabat ini tak ingin diketahui raja? Sebagai tuan rumah, Pangeran Yogas Citra duduk di depan di sebuah kursi jati berukir indah. Di sampingnya ada Purohita Raga Suci, sama-sama duduk di sebuah kursi berukir. Ada belasan pejabat dan bangsawan duduk di deretan sebelah kanan, sedangkan di sebelah kiri kaum muda terdiri dari para ksatya, termasuk Ginggi. Pangeran Yogas Citra membuka acara dengan membeber beberapa maksud. Salah satu hal yang dikemukakan Pangeran itu adalah sesuatu yang amat mengejutkan Ginggi. Puri Yogas Citra akan mengangkat seorang pemuda bernama Ginggi untuk kami jadikan ksatya, kata Pangeran Yogas Citra. Semua hadirin menoleh pada Ginggi sehingga membuat pemuda itu malu karena jadi pusat perhatian semua orang. Pangeran Yogas Citra menerangkan bahwa merasa perlu memberikan penghargaan dengan mengangkat Ginggi sebagai ksatria karena jasa, tindak tanduk dan kepandainya sesuai untuk tingkat derajat sebagai ksatria. Pangeran itu membeber kepahlawanan Ginggi yang berhasil membongkar kejahatan Suji Angkara. Dengan usaha-usaha yang dilakukan Ginggi, martabat dan nama baik para bangsawan Pakuan dapat terselamatkan. Bayangkanlah selama ini kita menaruh hormat kepada Suji Angkara. Padahal kelakuan sebenarnya dari pemuda itu jauh dari tindak tanduk seorang bangsawan. Kalau Ginggi tidak membongkarnya, barangkali selama itu pula kita terlena dibuatnya, kata Pangeran Yogas Citra. Kami akan mencari hari baik untuk menyelenggarakan upacara ngawastu, pelantikan, pemuda Ginggi. Kami ingin melantiknya di kubil utama, dihadiri para wiku istana dan pelantikan dilakukan oleh Purohita Raga Suci. Ginggi, kau berikan hormat pada Purohita agar secepatnya mencari hari baik untuk upacara pelantikanmu, kata Pangeran Yogas Citra menoleh pada Ginggi. Dengan tersipu dan serba salah, Ginggi menyembah takzim ke arah Purohita Raga Suci yang dengan sorot penuh wibawa menatap dirinya. Selanjutnya Pangeran Yogas Citra melanjutkan pembicaraan ke hal-hal lainnya. Menurutnya, para bangsawan dan pejabat istana tengah dihadapkan pada beberapa masalah. Masalah ini sedikitnya telah membuat gejolak-gejolak yang bila tak segera diselesaikan dikhawatirkan akan membahayakan sendi-sendi kekuatan negara. Bagi yang akan bicara perihal penyebab gejolak, silakan, kami memberi waktu, kata Pangeran Yogas Citra. Seorang pejabat berpakaian bedahan lima belu deru hitam dengan ornamen indah warna kuning emas memberi tanda ingin bicara. Silakan Pangeran Suta Arga berbicara, kata Pangeran Yogas Citra memberi izin. Pangeran yang bernama Suta Arga ini membeber beberapa situasi yang dianggapnya bisa membahayakan keberadaan negara. Situasi yang paling rawan yang tengah dihadapi Pakuan adalah semakin banyaknya negara-negara kecil yang dulu ada di bawah Pakuan sekarang berani memalingkan muka. Sudah tak bisa dipungkiri lagi kalau negara-negara kecil di wilayah timur melepaskan diri dari kekuasaan pajajaran karena merasa lebih dekat kepada pengaruh Cirebon. Tapi kata Pangeran ini, banyak juga negara-negara kecil yang melepaskan diri bukan karena pengaruh kekuatan negara lain, tapi karena ketidaksetujuan dengan kebijaksanaan Pakuan. Dengan demikian kita mendapatkan kenyataan bahwa banyak negara kecil memisahkan diri bukan saja karena pengaruhnya telah direbut kekuasaan negara baru, melainkan karena tidak setuju dengan kebijaksanaan Pakuan. Ini perlu menjadi perhatian dari semua pejabat agar kita sama-sama mengajukan masalah ini pada Seng Prabu, kata Pangeran Suta Arga. Selesai bangsawan ini mengemukakan pendapatnya, muncul lagi pendapat lain. Silakan Pangeran Jaya Perbangsa mengemukakan pendapatnya, kata Pangeran Yogas Citra melirik pada bangsawan berpakaian gagah dengan bendo corak batihi hinggulan ornamen emas. Maafkan bila ucapan saya menyinggung perasaan semua orang, termasuk juga perasaan Pangeran Yogas Citra, kata bangsawan berwajah putih dengan kumis tipis indah ini. Sebelum melanjutkan pembicaraannya, dia melirik ke segala arah dan terakhir pandangannya hingga ke mata Pangeran Yogas Citra. Silakan berbicara apa adanya. Hal-hal menyakitkan tak selamanya membahayakan. Obat yang terasa pahit pun sebenarnya menyehatkan, kata Pangeran Yogas Citra dengan sedikit senyum. Pangeran Jaya Perbangsa mengangguk hormat tanda setuju dengan ucap Ntuan Rumah. Kemelut-kemelut di pajajaran ini sebetulnya tidak terlepas dari sikap kebijaksanaan Seng Prabu yang saya anggap kurang berkenan di banyak hati dan perasaan, katanya. Seng Prabu. Mudah terombang ambing oleh pengaruh-pengaruh yang datang dari luar dirinya. Tidak mengapa bila pengaruh yang datang dari luar adalah hal-hal baik dan bermanfaat bagi kemajuan dan kebesaran negara. Tapi bila pengaruh itu hanya membuat kemelut berkepanjangan, maka ini adalah sebuah kehancuran kata bangsawan ini. Saya ingin mengajak saudara sekalian untuk memikirkan, bagaimana caranya agar Seng Prabu tidak tergelincir ke jurang kekeliruan, kata bangsawan ini dengan suara berapi-api. Mendengar pendapat pangeran jaya perbangsa, semua hadirin saling pandang, sesudah itu akhirnya semua menatap ke arah pangeran Yogas Citra. Bangsawan ini tidak segera tampil untuk berbicara, melainkan menoleh pada Purohita Raga Suci. Seng Purohita yang berwajah sabar dan penuhi bahwa ini segera berdehem, sebagai tanda bahwa dirinya akan mengemukakan pendapat. Semua yang barusan dikemukakan sebetulnya sudah jadi pembicaraan kita semua, kata Purohita. Seng Prabu, apapun beliau kemampuannya, sebenarnya hanyalah manusia biasa yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan beliau adalah semangat dan cita-citanya yang begitu tinggi dalam upaya mengembalikan kejayaan pajajaran ke puncak kejayaan seperti zamannya Sri Baduga Maharaja. Namun kekurangannya, beliau terlalu percaya kepada gagasan-gagasan yang datang dari orang-orang yang ingin berusaha dekat dengannya. Dalam memimpin negara, Raja hanyalah dibutuhkan titahnya, sebab itu yang menjadi komando utama. Tapi titah itu harus datang setelah mendapatkan berbagai saran dan masukan dari para pembantu dekatnya. Raja akan mengeluarkan titah yang bijaksana kalau dia mendapatkan saran atau masukan dari para pembantunya dengan gagasan-gagasan yang bijaksana. Tapi titah Raja juga bisa jadi malapetaka kalau terlahir dari kebijaksanaan yang salah. Itulah sebabnya dalam memimpin negara, dibutuhkan para pembantu yang selain cakap juga jujur dalam menyodorkan saran dan gagasan. Apakah kita memiliki Raja yang baik atau sebaliknya, itu semua juga berpulang pada kita semua selaku pembantunya. Bila kita menginginkan Raja berlaku adil, bijaksana dan jujur, mari kita bantu Seng Prabu dengan jalan pikiran kita yang bijaksana dan penuh kejujuran pula, kata Purohita Raga Suci. Selama ini kami berusaha membantu Raja agar memiliki kebijaksanaan yang adil dan jujur. Tapi di Pak Wan banyak sekali pejabat yang mencoba mendekati Seng Prabu, mencoba memberi pengaruh yang semua didasarkan demi kepentingan pribadi mereka semata, sanggah seorang bangsawan lainnya. Banyak pejabat yang paling berambisi mencari kedudukan bahkan yang paling bersemangat mendekati Seng Prabu. Sehingga akibatnya, pejabat yang benar-benar ingin membela negara tapi tak mau menjilat, sedikit demi sedikit tersisih oleh mereka, kata yang lain. Saya selaku Purohita selalu berdoa dan berusaha selalu memberi nasihat pada Seng Prabu bahwa tak selamanya orang yang selalu ingin dekat dengan Raja adalah orang-orang yang ingin membantunya. Dan nampaknya Seng Prabu sudah mulai mendengar saran saya. Sebagai bukti, beliau mau mengangkat Pangeran Yogas Citra sebagai penasihatnya. Pangeran Yogas Citra adalah pejabat setia sejak zaman Seng Prabu Ratu Dewata, namun tak pernah berusaha menjilat Raja untuk mendapatkan pujian atau kenaikan pangkat. Saya anjurkan pada Seng Prabu agar sudi memperhatikan dan mempercaya ai pembantu yang selalu setia tapi tanpa memiliki pamrih kepentingan pribadi, dan nampaknya beliau mulai mengerti, kata Purohita Raga Suci Panjang Lebar. Tapi Purohita, bagaimana halnya dengan rencana-rencana Seng Prabu dalam merencanakan perkawinannya dengan putri bangsawan bagus setatanya seseorang? Dan pertanyaan ini seolah-olah mengingatkan yang lainnya untuk bertanya hal yang serupa. Adalah pantang bagi Raja-Raja pajajaran mengawini perempuan larangan. Nyemas layang kinkin yang saya ketahui sudah bertunangan dengan raden banyak angga. Mengapa sekarang hendak dipersunting aja? Ya, Seng Prabu telah melanggar aturan moral. Kalau hal ini berlangsung, hanya akan menjadi aib bagi pajajaran kata lagi yang lainnya. Turunkan Raja kata pangeran jaya perbangsa keras. Pertemuan ini hampir jadi hiruk-pikuk karena adanya silang pendapat. Bukan terjadi pro dan kontra menilai tindakan dan perbuatan Seng Prabu, melainkan terdapat perbedaan dalam menimbang keputusan. Para bangsawan muda cenderung ingin melakukan tindakan tegas dengan mengganti Raja, sedangkan bangsawan tua lebih memilih kere-kere bijaksana. Pangeran Yogas Citra berujar, bahwa pendapat Puruhita Raga Suci benar, kebijaksanaan Raja banyak dipengaruhi oleh saran dan gagasan para pembantu dekatnya. Kalau para pembantu Raja di istana sanggup berbuat jujur dan mendorong Raja dalam memberikan titah dan keputusan demi kepentingan negara dan rakyat, maka Raja pun akan terpengaruh baik. Berupaya mengganti Raja sama dengan pemerontakan adalah pantang bagi bangsawan tulen melakukan pemberontakan, sebab itu adalah perbuatan pengkhianatan yang amat hina kata Pangeran Yogas Citra. Tapi pengabdian saya selama ini bukan kepada Raja, melainkan kepada pajajaran. Kalau saya tak setuju dengan kera kepemimpinan Raja yang satu bukan berarti berhianat terhadap bangsa dan negara cetus bangsawan muda lainnya. Kita juga sama. Saya pun hanya mengabdi kepada pajajaran. Tapi Raja adalah pilihan Hyang, yang maha kuasa. Hanya keputusan Hyang yang sanggup menurunkan atau mengangkat Raja. Kendati kita berusaha menyingkirkan Raja, kalau Hyang tak berkenan maka kedudukan Raja akan selalu kuat, kata Puruhita Raga Suci. Saya sebagai pendeta istana tidak menganjurkan kalian menggeserkan kedudukan Raja. Kita semua tahu, kemelut berkepanjangan ini, di samping kita ditekan oleh kekuatan negara baru, juga karena kelemahan Raja dalam memilih keputusan. Raja sedang sakit. Dan yang sakit bukan dijauhkan, melainkan disemihuhkan. Para bangsawan yang benar-benar setia tanpa pamrih pribadilah yang akan menjadi pengobat orang sakit, kata orang tua bijaksana ini. Para bangsawan muda agak sedikit terdah mendapatkan pandangan dari Puruhita. Tapi sesudah itu hampir semua hadirin mendesak agar secepat mungkin berupaya mengobati sakitnya Seng Prabu. Butir-butir pendapat yang paling keras yang dituntut oleh para bangsawan muda beserta para ksatria pakuan dalam upaya mengubah keadaan adalah pertama membendung pengaruh para pejabat yang terlalu banyak berpikir untuk kepentingan pribadi dan yang kedua mencegah Raja melakukan tindakan yang bisa dikategorikan sebagai melanggar aturan moral. Kita semua harus sama-sama berusaha mencegah perkawinan Seng Prabu dengan wanita larangan. Nyemas layang kinkin termasuk wanita larangan dan ditabukan bagi Raja untuk mengawininya, sebab Putri Ki Bagus setak itu sedianya sudah dipertunangkan dengan raden banyak angga, kata Pangeran Jaya Perbangsa. Puruhita bersama Pangeran Yogas Citra sebagai calon penasihat Raja harus segera menghadap Raja untuk mengemukakan hasil pertemuan ini, kata yang lainnya. Mendengar usulan ini, Pangeran Yogas Citra menunduk dan menghela nafas. Sungguh berat, terutama mengenai urusan perjodohan, sebab sedikitnya akan melibatkan keluarga kami. Bila Seng Prabu salah tanggap, bisa diartikan usulan ini sebagai perjuangan pribadi pihak keluarga kami dalam upaya mempertahankan hak, sebab memang benar, pertunangan itu, kami masih memiliki hak, kami tak pernah memutuskan, sebab pihak bagus setayang secara sepihak memutuskan pertunangan, kata Pangeran Yogas Citra sedikit mengeluh. Ginggi melirik dengan sudut matanya, nampak banyak angga tertunduk dengan wajah muram. Kita semua berbicara atas nama kepentingan pajajaran, Pangeran Suta Arga bicara. Ya, saya mengerti dan akan saya coba kerjakan, sahut Pangeran Yogas Citra pendek tapi membuat semua orang lega. Dan akhirnya pertemuan pun selesailah. Ginggi bisa melihat adanya rasa puas pada semua orang, terutama setelah mendapatkan kenyataan bahwa Pangeran Yogas Citra dan Purohita Raga suci bersedia menjadi juru bicara mereka dalam mengajukan hasil pertemuan ini pada Raja. Sakit hati kibagus setayang. Malam itu, malam ketiga bagi Ginggi tinggal di Puri Yugas Citra. Selama itu pikirannya bergalau kacau. Apa sebenarnya tujuannya tinggal di sini, dia sendiri pun tak tahu. Bila dia masih memikirkan tugas yang dibebankan kibah naspati dan kibagus setayang, sepertinya dia bisa mentaati mereka, yaitu berhasil mengenyahkan suci angkara kendati bukan dia yang bunuh. Sepertinya Ginggi pun bisa menyusup ke Puri Yugas Citra bagaikan apa yang diharap Kibanas Pati. Padahal dia bisa masuk bahkan tiba-tiba dianggap pahlawan oleh keluarga Yugas Citra, segalanya hanya serba kebetulan saja. Ginggi dianggap berharga dan memiliki jasa oleh keluarga itu karena dianggap telah berhasil menjauhkan aib yang hampir menimpangi Mas Banyak Inten. Padahal dia mengagalkan niat jahat suci angkara lebih condong membela kepentingan dirinya sendiri ketimbang untuk kepentingan keluarga Pangeran Yugas Citra. Barangkali pengalaman pahit kembali menimpa dirinya dalam urusan cinta kasih. Dulu Ginggi merasa mencintai Nyisan Timi. Tapi kenyataan membuktikan, gadis dari desa Cae itu telah ditunangkan pada orang lain. Dan Ginggi berlaku nekat. Hanya karena cintanya ingin terpuaskan, dia berani mati melakukan perbuatan buruk, bercinta dengan Nyisan Timi secara gelap. Sekarang rasa cintanya beralih kepada seorang putri bangsawan. Dan gilannya lagi, tak tanggung-tanggung mesti bersaing dengan orang-orang yang kedudukan serta derajatnya lebih tinggi. Siapa yang tak berani mati bersaing memperebutkan cinta dengan seorang raja? Beranikah dia melawan raja? Jangankan harus berhadapan dengan orang yang derajatnya. Demikian tinggi, sekadar melawan cintanya suci angkara saja, dia sudah tak mampu. Kalau belakangan suci angkara bisa diakalahkan, itu bukan dengan cintanya, melainkan karena dicabut secara paksa. Secara tak langsung ginggi telah memisahkan cinta mereka, ya cinta antara nyimas banyak inten dengan suci angkara. Boleh saja ginggi bilang bahwa suci angkara orang jahat, manusia cabul, pengkhianat licik dan lain sebagainya. Tapi urusan cinta tak pernah dipertalikan dengan keburukan ataupun kebaikan. Asalkan kedua belah pihak saling merasakan cocok, maka cinta akan berlaku. Nyisantimi begitu mencintainya, sehingga bersamanya mau saja melakukan sebagaimana layaknya suami istri. Nyisantimi tak pernah menilai, apakah ginggi lelaki-laki baik atau sebaliknya. Kalau dia seorang lelaki-laki baik, mengapa serampangan mengajak hubungan badan? Kalau nyisantimi berpikiran jernih, bisa saja dia menilai ginggi lelaki cabul dan hidung belang, sebab seorang lelaki yang mudah mengajak kencan begitu saja, tak mungkin hanya melakukan pada satu wanita. Tapi karena nyisantimi telah dibutakan oleh cinta, dia tak punya waktu menilai ginggi. Apa yang dilakukan pemuda itu serasa wajar-wajar saja bagi seorang gadis yang lagi dimabuk asmara. Begitu pun rupanya yang dirasakan Nyimas banyak inten. Dia tidak pernah menilai keberadaan suji angkara. Yang dilihatnya, dia adalah pemuda tampan, ramah dan baik budi. Sebab memang begitu yang ditampilkan pemuda itu padanya. Perasaan cintanya bersemi, apalagi sesudah pemuda itu jadi pahlawan mengusir penjahat yang hendak memperkosa dirinya. Rasa cinta gadis itu karena pembelaan suji angkara semakin mengebu. Nyimas banyak inten bahkan tak melihat satu hal ganjil ketika suji angkara coba melarikannya. Mungkin gadis itu berpikir, karena cinta pemuda itu begitu mengebu terhadap dirinya, sehingga dia dekat membawa gadis itu secara diam-diam setelah tahu gadis itu akan dipersunting raja. Ya, itu wajar-wajar saja. Suji angkara berjuang mendapatkan cintanya kendati menantang bahaya dan nyimas banyak inten menyambut serta menghargai kebesaran cinta pemuda itu. Inilah yang menyakitkan ginggi. Pahit sekali rasanya. Dia serasa berjuang menolong gadis itu dari peristiwa ai, tapi si gadis merasa dijauhkan cintanya. Itulah sebabnya, tiga hari tinggal di Puri Yogas Citra, kendati dia dipuji dan dihormat oleh seisi Puri, tidak sedikit pun merasa bangga. Hatinya serasa beku, atau juga sakit, apalagi setelah kejadian di Pulau Parakan Baranang siang tiga malam lalu, nyimas banyak inten tidak pernah keluar dari Puri-nya. Hanya para dayang saja yang mengabarkan bahwa gadis bangsawan itu tengah menderita sakit. 51. Sakit hati Ki Bagus Setah Malam itu, malam ketiga bagi ginggi tinggal di Puri Yogas Citra. Selama itu pikirannya bergalau kacau. Apa sebenarnya tujuannya tinggal di sini, dia sendiri pun tak tahu. Bila dia masih memikirkan tugas yang dibebankan Ki Banas Pati dan Ki Bagus Setah, sepertinya dia bisa mentaati mereka, yaitu berhasil mengenyahkan suji angkara kendati bukan dia yang bunuh. Sepertinya ginggi pun bisa menyusup ke Puri Yogas Citra bagaikan apa yang diharap Ki Banas Pati. Padahal dia bisa masuk bahkan tiba-tiba dianggap pahlawan oleh keluarga Yogas Citra, segalanya hanya serba kebetulan saja. Ginggi dianggap berharga dan memiliki jasa oleh keluarga itu karena dianggap telah berhasil menjauhkan aib yang hampir menimpa nyimas banyak inten. Padahal dia mengagalkan niat jahat suji angkara lebih condong. Membelah kepentingan dirinya sendiri ketimbang untuk kepentingan keluarga pangeran Yogas Citra. Barangkali pengalaman pahit kembali menimpa dirinya dalam urusan cinta kasih. Dulu ginggi merasa mencintai Nyi Santimi. Tapi kenyataan membuktikan, gadis dari desa CAE itu telah ditunangkan pada orang lain. Dan ginggi berlaku dekat. Hanya karena cintanya ingin terpuaskan, dia berani mati melakukan perbuatan buruk, bercinta dengan Nyi Santimi secara gelap. Sekarang rasa cintanya beralih kepada seorang putri bangsawan. Dan gilannya lagi, tak tanggung-tanggung mesti bersaing dengan orang-orang yang kedudukan serta derajatnya lebih tinggi. Siapa yang tak berani mati bersaing memperebutkan cinta dengan seorang raja? Beranikah dia melawan raja? Jangankan harus berhadapan dengan orang yang derajatnya demikian tinggi, sekadar melawan cintanya suji angkara saja, dia sudah tak mampu. Kalau belakangan suji angkara bisa diakalahkan, itu bukan dengan cintanya, melainkan karena dicabut secara paksa. Secara tak langsung ginggi telah memisahkan cinta mereka, ya cinta antaranya mas banyak intern dengan suji angkara. Boleh saja ginggi bilang bahwa suji angkara orang jahat, manusia cabul, pengkhianat licik dan lain sebagainya. Tapi urusan cinta tak pernah dipertalikan dengan keburukan ataupun kebaikan. Asalkan kedua belah pihak saling merasakan cocok, maka cinta akan berlaku. Nyisantimi begitu mencintainya, sehingga bersamanya mau saja melakukan sebagaimana layaknya suami-istri. Nyisantimi tak pernah menilai, apakah ginggi laki-laki baik atau sebaliknya. Kalau dia seorang laki-laki baik, mengapa serampangan mengajak hubungan badan? Kalau Nyisantimi berpikiran jernih, bisa saja dia menilai ginggi lelaki cabul dan hidung belang, sebab seorang lelaki yang mudah mengajak kencan begitu saja, tak mungkin hanya melakukan pada satu wanita. Tapi karena Nyisantimi telah dibutakan oleh cinta, dia tak punya waktu menilai ginggi. Apa yang dilakukan pemuda itu serasa wajar-wajar saja bagi seorang gadis yang lagi dimabuk asmara. Begitupun rupanya yang dirasakan Nyimas banyak inten. Dia tidak pernah menilai keberadaan suji angkara. Yang dilihatnya, dia adalah pemuda tampan, ramah dan baik budi. Sebab memang begitu yang ditampilkan pemuda itu padanya. Perasaan cintanya bersemi, apalagi sesudah pemuda itu jadi pahlawan mengusir penjahat yang hendak memperkosa dirinya. Rasa cinta gadis itu karena pembelaan suji angkara semakin mengebu. Nyimas banyak inten bahkan tak melihat satu hal ganjil ketika suji angkara coba melarikannya. Mungkin gadis itu berpikir, karena cinta pemuda itu begitu mengebu terhadap dirinya, sehingga dia dekat membawa gadis itu secara diam-diam setelah tahu gadis itu akan dipersunting raja. Ya, itu wajar-wajar saja. Suji angkara berjuang mendapatkan cintanya kendati menantang bahaya dan Nyimas banyak inten menyambut serta menghargai kebesaran cinta pemuda itu. Inilah yang menyakitkan ginggi. Pahit sekali rasanya. Dia serasa berjuang menolong gadis itu dari peristiwa air, tapi si gadis merasa dijauhkan cintanya. Itulah sebabnya, tiga hari tinggal di Puri Yogas Citra, kendati dia dipuji dan dihormat oleh seisi Puri, tidak sedikit pun merasa bangga. Hatinya serasa beku, atau juga sakit, apalagi setelah kejadian di Pulau Parakan Baranang siang tiga malam lalu, Nyimas banyak inten tidak pernah keluar dari purinya. Hanya para dayang saja yang mengabarkan bahwa gadis bangsawan itu tengah menderita sakit. Malam itu ginggi tidur di sebuah bangunan terpisah. Bukan lagi sebuah gudang seperti di Puri Bagus Setah, atau sebuah kamar sempit di sudut istral kuda ketika berada di Puri Suji Angkara, melainkan tinggal di sebuah bangunan yang cukup indah dan nyaman. Banyak bunga dipasang di sudut kamar tidurnya dan menyebarkan bau semerbak. Di sudut dekat pembaringan, selain dipasang penerangan dari lampu minyak kelapa, juga ada tempat menyimpan buah-buahan. Banyak jenis buah-buahan di sana, dari mulai buah rambutan hingga mangga, dari buah dukung hingga sari kaya. Ginggi tinggal mengambilnya saja bila mau. Seharusnya Ginggi berbahagia, sebab orang lain akan amat mendambakan kedudukan seperti ini. Menjadi ksatria yang bekerja di sebuah Puri, siapa tak mau. Sekalipun kelak pekerjaannya adalah dalam bidang keamanan, tapi dia berada beberapa tingkat di atas jaga bayah, atau masih lebih atas lagi dari sekadar prajurit. Kalau bekerja dalam bidang kemiliteran, maka dia akan jadi perwira. Kalau kesetiaan terhadap raja sudah diperlihatkan, maka akan sangat mudah diangkat ke dalam seribu pasukaan pengawal raja, sebuah pasukan elit yang sejak zaman Seribaduga Maharaja, bahkan sejak zaman Prabuangi yang gugur dibubat semasa kerajaan Sunda hampir 200 tahun silam dipertahankan keberadaannya. Kepanda yang tinggi-ginggi sudah punya, tinggal melengkapinya dengan ilmu strategi kemiliteran saja untuk bisa memasuki jabatan perwira kerajaan. Ginggi tinggal menunggu hari baik saja, kapanda akan dilantik di Kuil Agung sebagai ksatria. Barangkali kelakda akan bergelar bangsawan juga dan orang akan menyapanya sebagai raden atau juragan, sebuah gelar kebanggaan bagi orang-orang pakuan. Tapi aneh sekali, ginggi tak merasakan satu kebanggaan. Pangkat dan jabatan seperti tak membuatnya bergeirah. Dia malah sedih dengan segalanya. Untuk apa semua ini? Lalu, apapula sebenarnya tujuan hidupnya? Ginggi jadi teringat lagi pada Ki Dharma. Ginggi mengingat-ingat lagi omongan Ki Dharma. Sudah benarkah diakini bila dipertalikan dengan amanat Ki Dharma? Kau belalah rakyat dari kesengsaraannya, kata-kata Ki Dharma ini selalu terngiang-ngiang di telinganya. Mudah diucapkan sulit dikerjakan. Ki Manaspati benar, membela rakyat. Jangan berupa satuan-satuan kecil sebab tak mungkin berarti. Tapi buatlah sebuah gerakan yang bisa mengakibatkan perubahan tatanan. Seperti apa gerakan itu? Seperti yang kini dikerjakan oleh Ki Banaspati kah? Ginggi menggelengkan kepala. Dia tak pernah faham apa yang dikerjakan Ki Banaspati. Dalam melaksanakan perjuangannya, murid Ki Dharma ini selalu menggunakan berbagai cara, termasuk pula mengorbankan rakyat sendiri yang sebetulnya tengah dibelanya seperti penafsirannya. Malam itu Ginggi tidur di sebuah bangunan terpisah. Bukan lagi sebuah gudang seperti di Puri Bagus Setah, atau sebuah kamar sempit di sudut Iskral Kuda ketika berada di Puri Suji Angkara, melainkan tinggal di sebuah bangunan yang cukup indah dan nyaman. Banyak bunga dipasang di sudut kamar tidurnya dan menyebarkan bau semerbak di sudut dekat. Pembaringan, selain dipasang penerangan dari lampu minyak kelapa, juga ada tempat menyimpan buah-buahan. Banyak jenis buah-buahan di sana, dari mulai buah rambutan hingga mangga, dari buah duku hingga sari kaya. Ginggi tinggal mengambilnya saja bila mau. Seharusnya Ginggi berbahagia, sebab orang lain akan amat mendambakan kedudukan seperti ini. Menjadi ksatria yang bekerja di sebuah Puri, siapa tak mau. Sekalipun kelak pekerjaannya adalah dalam bidang keamanan, tapi dia berada beberapa tingkat di atas jaga bayah, atau masih lebih atas lagi dari sekadar prajurit. Kalau bekerja dalam bidang kemiliteran, maka dia akan jadi perwira. Kalau kesetiaan terhadap raja sudah diperlihatkan, maka akan sangat mudah diangkat ke dalam seribu pasukaan pengawal raja, sebuah pasukan elit yang sejak zaman Seribaduga Maharaja, bahkan sejak zaman Prabuwangi yang gugur dibubat semasa kerajaan Sunda hampir 200 tahun silam dipertahankan keberadaannya. Kepandaian tinggi-ginggi sudah punya, tinggal melengkapinya dengan ilmu strategi kemiliteran saja untuk bisa memasuki jabatan perwira kerajaan. Ginggi tinggal menunggu hari baik saja, kapan dia akan dilantik di Kuil Agung sebagai ksatria. Barangkali kelaknya akan bergelar bangsawan juga dan orang akan menyapanya sebagai raden atau juragan, sebuah gelar kebanggaan bagi orang-orang pakuan. Tapi aneh sekali, Ginggi tak merasakan satu kebanggaan. Pangkat dan jabatan seperti tak membuatnya bergeirah. Dia malah sedih dengan segalanya. Untuk apa semua ini? Lalu, apapula sebenarnya tujuan hidupnya? Ginggi jadi teringat lagi pada Ki Dharma. Ginggi mengingat-ingat lagi omongan Ki Dharma. Sudah benarkah diakini bila dipertalikan dengan amanat Ki Dharma? Kau belalah rakyat dari kesengsaraannya, kata-kata Ki Dharma ini selalu terngiang-ngiang di telinganya. Mudah diucapkan sulit dikerjakan. Ki Banaspati benar, membela rakyat jangan berupa satuan-satuan kecil sebab tak mungkin berarti. Tapi buatlah sebuah gerakan yang bisa mengakibatkan perubahan tatanan. Seperti apa gerakan itu? Seperti yang kini dikerjakan oleh Ki Banaspati kah? Ginggi menggelengkan kepala. Dia tak pernah faham apa yang dikerjakan Ki Banaspati. Dalam melaksanakan perjuangannya, murid Ki Dharma ini selalu menggunakan berbagai karya, termasuk pula mengorbankan rakyat sendiri yang sebetulnya tengah dibelanya seperti penafsirannya. Berupaya membentuk pasukan gelap yang tugasnya diantaranya menjegal dan merampok iring-iringan sebah, pajak, adalah sesuatu yang ginggi anggap ganjil. Begitupun tindakan Ki Bagus setayang dalam melaksanakan amanat Ki Dharma Mada menyelunduk menjadi pejabat dipakuan tapi melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ganjil bila dihubungkan dengan amat Ki Dharma. Ki Dharma mengeluh akan kebijaksanaan raja yang memberati rakyat dengan pajak tinggi. Tapi belakangan ginggi mendapatkan kenyataan, sebenarnya kebijaksanaan pajak tinggi yang menjadi titah raja bermula dari gagasan Ki Bagus setayang sebagai pejabat muhara. Memang Ki Bagus setayang ada menerangkan bahwa itu merupakan taktik agar dirinya dipercaya bekerja di pakuan. Katanya untuk menanamkan pengaruh, pertama kali harus berusaha menanamkan kepercayaan terhadap raja. Raja yang berambisi mengembalikan kejayaan negara seperti Masa Silam, membutuhkan banyak dina. Dina harus diambil dari dalam negeri sebab dari luar seperti perdagangan antar pulau sudah tak mungkin dilakukan sesudah semua pelabuhan milik pajajaran di Rebut, Bantem dan Cirebon. Raja yang sudah punya dasar keperluan seperti itu, kalau disoneri gagasan yang sejalan dengan jalan pikirannya, maka akan segera menyambut baik dan kita akan dipercaya sebagai pembantu yang tahu memikirkan kebutuhan. Itulah care untuk menanamkan pengaruh, kata Kibagus Seta. Katanya bila pengaruh sudah mulai kokoh menguasai sendi kehidupan di pemerintahan, maka selanjutnya akan sangat mudah untuk menyusun tatanan baru. Pada saat itulah sebenarnya perjuangan sebenarnya kita lakukan. Kita rombak negara, campakan yang buruk dan yang tak cocok lalu kita tegakkan sendi-sendi yang terbaik yang bisa membuat rakyat sejahtera kata Kibagus Seta ketika itu. Sudah benarkah gaya perjuangan yang dilakukan Kibagus Seta dan kelompoknya? Entahlah. Yang jelas, dalam upaya menjaga nama baik negara juga banyak dikemukakan oleh pihak lain dengan care yang berbeda. Purohita Raga Suci dan Pangeran Yogas Chitra pun sebenarnya merasakan bahwa tatanan negara sedang tak sehat dan perlu perbaikan. Tapi care memperbaiki keadaan yang mereka inginkan tidak melalui care-care perombakan. Mereka bilang tak perlu merombak, apalagi merusak. Raja belum melakukan tapa di negara dengan baik. Seorang raja harus tewas peurup leulus usap, tegas tapi punya rasa kasih sayang. Ini belum sempurna dilaksanakan oleh raja. Raja harus tewas peurup, tegas, saja sehingga akibatnya hanya menyakiti orang yang ditegasi saja. Raja juga mudah tergoda kehidupan lahiriah. Menyenangi kekayaan dan mudah jatuh cinta pada wanita cantik. Ini sebetulnya kurang sehat bagi kehidupan bernegara. Raja sedang menderita sakit dan harus segera disembuhkan agar bisa kembali memimpin dengan baik, kata lagi Purohita Raga Suci. Ucapan-ucapan ini hanya menegaskan pada semua orang bahwa dalam mengembalikan keberadaan negara yang dibanggakan rakyat beserta seluruh isinya, tidak perlu diadakan perombakan, tidak perlu menggusur raja dan tidak perlu melakukan pemberontakan. Pemberontakan adalah perbuatan hina bagi orang-orang pajajaran kata Pangeran Yogas Citra ketika pertemuan di Purinya hari kemarin. Jelas banyak perbedaan dalam mempertahankan keberadaan negara. Ginggi mau ikut kemana, dia sendiri pun tak tahu. Itulah sebabnya, baik ketika berada di Puri Kibagus Seta maupun kini sesudah berada di Puri Yogas Citra, Ginggi merasa tidak betah, sebab semua percakapan dan kera berpikir mereka tentang kehidupan bernegara, pemuda ini tidak faham sama sekali. Terlalu banyak yang dipikirkannya, sampai-sampai Ginggi tak bisa tidur padahal kantuk sudah amat hebat menyerangnya. Ketika dia hampir memejamkan matuk karena rasa pedih pada kelopaknya, pemuda itu malah mendengar suara berkeresekan yang amat mencurigakan dirinya. Itu bukan suara kaki kucing atau kelepak sayap burung malam, tapi seperti benda yang lebih berat hingga di atas atap sirap. Ginggi semakin menajamkan telinganya menggunakan ilmu dengar hiliwir sumping. Bunyi keresekan itu semakin meyakinkan dirinya bahwa itu langkah kaki seseorang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi. Siapakah dia? Untuk meyakinkannya, Ginggi segera meniup pelitas sehingga ruangan menjadi gelap. Rupanya orang yang berjalan di atas atap pun merasakan bahwa lampu tiba-tiba gelap, sehingga Ginggi segera mendengar ada gerakan angin yang menandakan orang itu meloncat turun dari atas atap. Ginggi tak membuang waktu, segera membuka jendela dan loncat lewat lubang jendela. Bulan sudah bersinar kurang dari setengahnya tapi cukup terang untuk melihat gerakan orang yang melarikan diri dari tempat itu. Ginggi segera mengejarnya. Ternyata orang misterius itu berlari menuju tepi benteng. Ginggi pun terus membuntutinya. Ketika bayangan itu meloncati benteng, Ginggi pun segera meloncat mengejar. Kini terjadi kejar-mengejar di antara keduanya. Ginggi belum tahu siapa bayangan misterius itu. Hanya yang membuat pemuda itu heran, bayangan itu seperti membimbingnya ke suatu tempat. Ginggi terus mengikutinya. Bayangan itu telah menyeberangi sungai Cipakan Cilan. Berlari cepat lagi menuju arah timur. Dan nampaknya orang itu membawanya ke tepi sungai Cihalium. Sesudah tiba di tepiannya, dia berlari menyusuri sungai, menuju arah utara. Dia melewati Lewi Kamala Wijaya, masih terus ke utara. Tibalah di tempat tambatan perahu yang menyambungkan tepian itu dengan gugusan delta pulau Parakanbaranang Siang. Bayangan itu tidak menaiki perahu, melainkan meloncat ke permukaan sungai dan berlari menggunakan ilmu napak sancang, yaitu ilmu meringankan tubuh untuk berlari cepat di atas permukaan air. Ginggi berhenti sejenak di tepi sungai, pertama merasa heran mengapa orang misterius itu membawanya ke tempat itu. Yang kedua, dia juga heran, sebab sejak tadi sebenarnya ada orang lain berlari di belakangnya. Siapa pula orang di belakangnya, pemuda itu pun sama tak mengenalinya. Namun yang jelas, orang yang di belakang memang berupaya mengejar dirinya. Adakah hubungan orang yang dikejarnya dengan orang yang kini berada di belakangnya? Biar aku buktikan nanti, gumamnya seorang diri. Sesudah berpikir begitu, Ginggi segera melompat ke tengah sungai dan berlari napak sancang menuju gugusan delta pulau Parakanbaranang siang. Ginggi mendarat di gugusan delta tengah sungai Cihaliwung dan segera mendapatkan seorang lelaki berdiri bertolak pinggang sambil sepasang kaki terpentang lebar. Laki-laki itu memang sengaja menantinya di depan pesanggerahan. Kibagus seta tanya Ginggi heran. Sebagai jawabannya, Kibagus seta mendengus. Ada apa malam-malam mengajakku ke sini tanya Ginggi lagi. Aku ingin melihat di mana tempat anakku dibunuh, gumam Kibagus seta dengan suara dingin. Kain penutup pinggangnya nampak berkibar-kibar karena tertiup angin malam. Bukan aku yang bunuh, kata Ginggi sedikit terkesiap dengan ucapan Kibagus seta. Ya aku tahu. Orang-orang Kuryogas Citra yang melakukannya. Tapi mereka tak berarti apa-apa bagiku. Kalau aku mau, malam ini juga bisa kubantai semuanya sampai habis. Yang aku perlukan hanya engkau, kata Kibagus seta lagi dengan suara berdesis. Aku tak membunuh putramu, kata Ginggi mundur setindak. Tapi kau yang memberi peluang sehingga memudahkan orang-orang Yogas Citra membantai anakku. Kau lumpuhkan anakku sehingga tak berdaya dan menjadi bulan-bulanan mereka. Kalau kau tak memukul suji angkara, setidaknya anakku masih bisa melawan atau bahkan menyelamatkan diri, kata lagi Kibagus seta. Serasa lumpuh sendi-sendi tulang ginggi disudutkan seperti ini. Kalau dipikir, memang benar, suji angkara begitu saja dibantai oleh para prajurit dengan amat mudahnya karena sudah terlebih dahulu dibuat lumpuh olehnya dan tak sanggup mengadakan perlawanan lagi. Dengan kata lain, yang membunuh pemuda itu sebetulnya dirinya lah. Kibagus seta mungkin benar tak begitu suka pada anak dirinya karena selalu bercuriga pada kegiatannya. Tapi sebagai orang tua, tentu dia merasa sakit hati melihat anak dirinya mati secara mengenaskan. Ginggi memang melihat jasad suji angkara. Dia mati dengan tubuh hampir hancur karena banyak tusukan benda tajam bersarang. Ginggi hanya menunduk, sebab dia ikut merasakan kehancuran hati seorang ayah ditinggal mati anaknya, kendati sekadar anak diri. Ya, mengapa tidak begitu, sebab suji angkara pernah menjadi tangan kanannya dalam mengawasi kegiatan pengiriman seba di wilayah timur. Harus kau akui, engkaulah pembunuhan aku kata lagi kibagus seta. Bisa dikatakan, memang begitu, gumam Ginggi masih menunduk. Bagus kalau kau sudah akui bentak kibagus seta sambil menghambur ke depan dengan gerakan cepat sekali. Barangkali benar Ginggi mengaku ikut terlibat dalam pembunuhan. Tapi untuk disalahkan begitu saja dia tak terima. Apalagi sekarang harus mandah menerima hukuman. Maka ketika kibagus seta menghambur melancarkan pukulan deras, Ginggi segera menghindar ke samping sehingga pukulan kibagus seta mengenai tempat kosong. Ginggi sudah pernah berhadapan dengan kibagus seta di ruangan paseban purinya. Dalam pertandingan di paseban keduanya saling melancarkan angin pukulan dan kedua-duanya terlontar menabrak dinding di belakangnya. Ginggi tak tahu sejauh mana kekuatan tenaga dalam yang dimiliki kibagus seta. Apakah pukulan yang dilontarkan kibagus seta waktu itu dilakukan sepenuhnya atau tidak? Ginggi sendiri waktu itu hanya-hanya melontarkan tiga perempat bagian saja sebab berkhawatir pukulan itu mencelakakan baik pada dirinya maupun pada lawan. Barangkali sekarang akan diketahui siapa dari kedua murid ki Dharma yang memiliki angin pukulan paling baik. Dan adu tenaga dalam nampaknya akan segera dilakukan, sebab kibagus seta segera mendoyongkan tubuhnya ke depan seperti kodok hendak meloncat. Hanya bedanya, sepasang tangannya dibuka lebar dan siap sedia mendorong ke depan. Terima kasih telah menonton!